Intro Hai, selamat datang kembali di channel Dio Gadget Bersama saya Dimas Wahyuka Di video kali ini cukup spesial teman-teman Karena di video kali ini untuk pertama kalinya saya membandingkan 4 HP Skylgos Yaitu ada iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy Note 10 Plus Huawei Mate 30 Pro Dan yang terakhir adalah LG V50 Sebelum kita memulai perbandingannya Ada 2 hal yang perlu kalian ingat Ini yang pertama adalah sistem scoring Jadi dari keempat HP ini saya akan memberikan skor per lini per segmennya dari 0 sampai 3 Nanti di akhir videonya manakah HP yang memiliki skor tertinggi Dan untuk hal yang kedua adalah Kalian perlu ingat bahwa ini skor yang saya berikan Ini menurut pendapat saya pribadi Kalau kalian ada feedback tinggal komentar di kolom komentar di bawah Tanpa berlama-lama yuk kita mulai perbandingannya Kita mulai dulu dari desain dan buit materialnya Dari keempat HP ini saya tidak akan memberikan poin Karena dari keempat HP ini memiliki karakter masing-masing Dimana Huawei Mate 30 Pro ini memang untuk penggunaan satu tangan ini paling nyaman Kalau iPhone 11 Pro Max ini untuk karakteristik kamera bubanya Ini siapa yang tidak tahu iPhone Dan untuk LG tidak ada bump kameranya sama sekali Dan Samsung ini dengan warna Aurora Glow Ini mungkin ada dari kalian yang suka Jadi untuk masalah desainnya saya tidak kasih poin sama sekali Tetapi jangan lupa di iPhone 11 Pro Max ini Karena ini versi Pro Ini frame-nya terbuat dari stainless steel Jadi ini lebih kuat dibandingkan dengan aluminium ya Saya kasih satu poin untuk buit materialnya di iPhone Kemudian yang selanjutnya untuk output dan inputnya dari keempat HP ini Hanya satu HP yang masih memiliki audio headphone jack 3,5mm Yaitu adalah LG V50 Dan audio headphone jack ini tidak hanya audio jack biasa Tetapi ini sudah diperkali dengan Hi-Fi Quad Deck Jadi saya kasih nilai 2 poin dan 1 poin yang lain itu saya kasih untuk iPhone dan Huawei Karena iPhone memiliki silent button dan Huawei ini memiliki air blaster di bagian atasnya untuk mengganti AC Tetapi Samsung tidak memiliki fitur tambahan yang lain Jadi untuk kategori output dan inputnya ini LG V50 mendapatkan 2 poin iPhone dan Huawei ini mendapatkan 1 poin Sedangkan Samsung 0 poin Kemudian yang selanjutnya untuk kategori fitur-fitur flagshipnya Kalian sudah tahu bahwa keempat HP ini sudah masuk kategori flagship Tetapi ada 1 HP yang lebih stand out dibandingkan dengan HP lain Yaitu adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus Ini karena sudah memiliki S-Pen Ini untuk produktivitas ini lebih bagus banget Dan ada fitur Samsung Dex Jadi saya kasih 2 poin untuk fitur-fitur flagshipnya Dan 1 poin lainnya itu untuk ketiga HP sisanya Sebelum kita lanjut Kalau kalian menikmati konten ini Kalian bisa subscribe channel ini untuk benar-benar mendukung channel ini untuk terus berkembang Terima kasih banget guys Lanjut Dan kemudian untuk speakernya Ini keempat HP ini memiliki speaker yang bagus ya Tetapi kalau saya harus ngasih nilai Memang dari keempat HP ini ada 1 HP yang hanya mendukung mono speaker Jadi saya kasih 2 poin untuk LG, iPhone, dan Samsung Karena Huawei ini masih mono speaker Jadi dapat 1 poin Eh ada 1 lagi Ada tambahan Untuk konektivitas LG V50 Ini hanya satu-satunya dari keempat HP ini yang memiliki dukungan 5G Saya tahu ada Huawei Mate 30 Pro yang versinya 5G Dan Samsung Galaxy Note 10 Plus yang versi 5G Tapi yang di Indonesia itu bukan 5G Jadi saya kasih 1 poin untuk LG V50 karena sudah mendapatkan 5G Kemudian yang selanjutnya untuk kategori display-nya Pada saat saya membuat script ini Ini adalah salah satu kategori yang paling sulit Tetapi saya harus mengurutkan Mana yang terbaik di antara keempat HP ini Saya tidak bisa menolak memang di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Karena resolusinya 2K Dan jenis layarnya ini Dynamic AMOLED Ini saya kasih poin 2 untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus Disusul oleh Huawei, iPhone, dan LG V50 Yang mendapatkan poin 1 Kenapa 1? Karena di iPhone akurasi warnanya juga bagus Saya tidak bisa melebihkan poin dibanding dengan LG LG juga memiliki resolusi 2K juga Sedangkan di Huawei ini layarnya serasa premium banget Ini curve seperti ini mantep banget ya Jadi itu kenapa saya kasih 1 poin dari ketiga HP ini Tapi kalau untuk 2 poin tetap Samsung Kemudian untuk kategori software-nya Saya akan memberikan 2 poin untuk iPhone Dan 2 poin untuk Samsung Loh kenapa bang? Itu kan iPhone itu ada jaminan update software sampai 5 tahun Sedangkan di Samsung itu hanya 2-3 tahun Alright kalian bener banget Tetapi di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Yang sudah saya review di pojok kiri atas ini Ternyata fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ini masih disematkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus Which is ini kita bisa menikmati fitur-fitur Note 20 Ultra Tanpa kita harus mengupdate HP-nya Ini nice banget Walaupun iPhone ini 5 tahun Tetapi mereka selalu menahan fitur-fitur eksklusif Seperti night mode yang ada di lensa ultrawide Itu hanya eksklusif di iPhone 12 Ini mengapa Samsung dan iPhone memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Sehingga nilainya sama yaitu 2 poin Dan 1 poin saya kasih ke Huawei yang tidak mendukung Google Mobile Service Dan yang terakhir adalah LG Kalian tahu kenapa? Karena memang software-nya menurut saya pribadi ya kurang begitu mantap Dan teroptimalisasinya juga kurang Kemudian yang selanjutnya untuk masalah performa Masalah performa ini biasanya ada hubungan korelasinya dengan spesifikasi Tetapi bukan demikian kalau kita ngomongin iPhone iPhone ini kan RAM-nya hanya 4GB Nggak adil dong bang dibandingin dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus yang RAM-nya 12GB Kalau kita ngomongin masalah spesifikasi Jelas iPhone itu anjlok dan kalah telak ya Tetapi justru yang pengen saya omongin adalah performa sehari-hari Ini memang A13 Bionic di iPhone 11 Pro Max ini masih overkill banget di tahun 2021 Bahkan walaupun RAM-nya 4GB Ini skor AnTuTu dari keempat HP ini paling tinggi justru ada di iPhone ya Ini saya mantep banget ya untuk iPhone 11 Pro Max Jadi untuk masalah performa saya bisa bilang iPhone ini mendapatkan nilai 3 sesempurna ini ya Dan disusul oleh Snapdragon, Kirin, dan Exynos Saya pengen sedikit dermawan saya kasih 2 poin untuk masalah performa Karena memang tidak ada perbedaan untuk masalah multitasking dari ketiga Android ini Tetapi untuk iPhone dengan A13 Bionic ini mantep banget ya Jadi 3 poin performa untuk iPhone, 2 poin untuk ketiga HP Android ini Kemudian yang selanjutnya untuk baterainya Dari keempat HP ini justru yang paling kecil itu kapasitasnya ada di iPhone 11 Pro Max Yang mana ini kapasitasnya 3.969 mAh Huawei Mate 30 Pro ini 4.500 mAh Samsung Galaxy Note 10 Plus 4.300 mAh Dan LG V50 4.000 mAh Walaupun kapasitas di iPhone 11 Pro Max ini paling kecil Ini justru untuk hasil pengetesan stress test yang saya lakukan Ini iPhone ini dalam waktu 40 menit untuk mengambil video Full HD 30 menit Dan untuk mengetes skor Antutu ini hanya berkurang kurang lebih 5% Sedangkan di Huawei Mate 30 Pro ini berkurang 8% Samsung dan LG ini berkurang sekitar 12% Jadi saya kasih 3 poin untuk iPhone 2 poin untuk Huawei Mate 30 Pro dan 1 poin untuk LG dan Samsung Kemudian yang selanjutnya untuk masalah kameranya Sebelum kita ngomongin core inti dari image quality dari keempat HP ini Saya ingin kasih tau teman-teman Kalau masalah fitur-fitur memang iPhone ini minim fitur dibandingkan dengan Android Kalau di 3 Android ini sudah mendukung foto dan video secara manual Sedangkan di iPhone apa? Portrait, slow-mo, itu hanya untuk pembukaan saja Langsung saja kita ngomongin masalah image overall quality Kita ngobrolin dulu dari akurasi dan konsistensi warnanya Ini untuk akurasi dan konsistensi warnanya Ini memang di iPhone memang yang terbaik ya Dari lensa ultra wide, lensa wide, bahkan telephoto Ini untuk konsistensi antar lensanya menurut saya ini paling konsisten Disusul Samsung, ketiga LG, dan yang terakhir Huawei Kalau kalian lihat memang konsistensi warna dari Huawei Bahkan akurasi warnanya ini miss ya Antara lensa satu dan lensa lain Dan kemudian untuk detail Ini masih dipegang oleh Huawei Yang sudah memiliki resolusi tertinggi 40MP Karena kalau kita zoom ini paling detail masih dipegang oleh Huawei Kemudian untuk dynamic range Disini saya justru melihat bahwa Samsung yang memiliki dynamic range Yang menurut saya paling bagus Disusul dengan iPhone dan Huawei Terakhir menurut saya LG ya Karena dengan scene high contrast seperti ini LG kurang bisa menghandle-nya dengan baik Untuk portrait, hampir semua sama bagus Walaupun di iPhone ini cutting edge-nya menurut saya kurang rapi Tetapi produksi warna background yang ada di belakang RGB-nya itu menurut saya paling pleasing ya Dan tidak ada bagian blur di kaki Gundam-nya ini Ini menurut saya pribadi Ya selera teman-teman untuk masalah portrait-nya Kemudian untuk night mode-nya ini preferensi masing-masing Tapi untuk saya pribadi memang di Huawei Mate 30 Pro ini lebih low noise Kemudian disusul oleh iPhone dan Samsung yang terakhir adalah LG V50 Kemudian untuk selfie-nya ini dipegang oleh iPhone Karena ya kalian tahu ini natural looks sesuai apa adanya Yang kedua saya memilih Huawei Ketiga Samsung dan yang terakhir adalah LG Karena kalau di Samsung ini smoothing-nya terlalu agresif ya Lebih terlihat natural post processing di Huawei Tetapi untuk nomor 1 tetap iPhone Dan kemudian untuk videonya saya memilih iPhone jelas di urutan pertama Yang kedua Samsung Ketiga Huawei dan yang terakhir baru LG Kenapa iPhone nomor 1? Karena selain paling stabil di hampir semua resolusi Hasil videonya juga konsisten Bahkan di Instagram iPhone 11 Pro Max ini paling bisa diandalkan Dan kalau kalian ingin tahu hasil Instastory dari keempat HP ini Kalian bisa cek Instagram saya Saya sudah membuat highlight disana Kalian bisa memilih mana hasil Instastory yang kalian penginin dari keempat HP ini Lanjut Dan untuk skor kameranya secara overall Memang iPhone ini paling bisa diandalkan Baik ini untuk sosial media atau bahkan untuk daily day basis Ini iPhone saya kasih nilai 3 2 untuk Samsung dan Huawei Dan yang terakhir LG mendapat 1 point Bukan berarti jelek Karena sebenarnya LG ini juga memiliki kualitas kamera yang bagus Ini karena kurang bisa saya andalkan untuk kebutuhan sehari-hari Oke kita sudah selesai untuk membandingkan semua lini-lini dari keempat HP ini Ini diurutan pertama diduduki oleh iPhone dengan 17 point Ini no wonder ya dari segmen-segmen terpenting seperti kamera, baterai, dan performa Ini iPhone mengambil 3 point dari semua lini-lini yang penting ini Kedua ini diduduki oleh Samsung dengan 13 point Dan hal yang mengunjukkan untuk peringkat ketiganya ini ternyata diduduki oleh LG dengan 12 point Dan yang terakhir adalah Huawei Mate 30 Pro dengan 11 point Dan yang perlu kalian ingat dari scoring ini Ini bukan berarti urutan paling rendah adalah HP yang paling jelek Ini adalah menurut pendapat saya pribadi Karena pada akhirnya kebutuhan itu adalah hara prioritas yang perlu kalian pertimbangan Pada saat kalian membeli smartphone Itu saja guys untuk video kali ini Bagi kalian yang sudah mengikuti channel ini Dari awal channel ini tumbuh sampai hampir 10.000 subscriber Saya sangat apresiasi bagi teman-teman yang sudah mengikuti dan setia di channel ini Bagi kalian yang belum subscribe Monggo bisa di subscribe atau nggak Yang nggak apa-apa Subscribe-mensubscribe itu adalah hak prerogratif teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out